Jadi tidak ada projek lampu pocong? Wali Kota Medan Bobino Sution mencopot Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Syarifudin Irsan Dongoran pada selasa 9 Mei 2023. Pencopotan tersebut merupakan imbas proyek lampu pocong yang gagal. Padahal proyek lampu pocong itu menghabiskan anggaran senilai 25,7 miliar rupiah. Dilansir dari tribunews.com, Bobino Sution mengatakan proyek lampu hias yang gagal akan dilakukan pembongkaran. Di sisi lain, karena hasil pemeriksaan dari inspektorat terkait fisik lampu pocong sudah keluar, maka pemerintah Kota Medan akan segera menagih anggaran kepada pihak pemegang proyek. Seperti diketahui, total anggaran yang telah dikeluarkan senilai 21 miliar rupiah dari anggaran awal 25 miliar rupiah. Lantas, dana sebesar 21 miliar akan ditagi. Lanjut, Bobi menyatakan proyek tersebut gagal, lantaran pembangunan tak sesuai dengan konsep yang ditetapkan. Sementara terkait pencopotan Kadis Ketapang tersebut menurut Inspektur Kota Medan, yaitu Sulaiman Harahap, bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan terhadap Syarifudin selaku pengawas proyek lampu pocong. Jadi tidak ada proyek lampu pocong, namanya sebetulnya lampu pocong ini kita anggap proyeknya gagal. Mereka akan tariskan seluruh anggaran beruang ABBD yang sudah keluar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!